yo halo sobat kazea semuanya selamat datang kembali di seal for kazea channel kali ini kalian akan menyaksikan kembali segmen tell the story of seal online atau bisa disingkat oleh kazea yaitu TTS seal online jadi segmen ini terakhir update itu bikin ini ya bikin apa namanya episode 1 beberapa part terus quest 4 hero juga beberapa part dan habis itu berhenti dulu tuh agak sedikit lama karena kebetulan si apa namanya laptop yang satu lagi punya Derry masih nggak bisa dipakai ya jadi belum bisa lanjut ke episode 2 nya dan sekarang akhirnya kaze melanjutkan untuk kembali main lagi di seal BOD dimana di seal BOD ini kan kemarin-kemarin channel ini tuh aktif banget untuk live streamingan live streamingannya kazea juga rajin banget main seal BOD lagi ternyata sih main seal yang lain gitu kan nah pas kemarin main itu kebetulan kazea diajakin masuk ke dalam guild yang isinya lumayan rame juga ternyata rata-rata di dalam sana itu banyak anak-anak indonesia juga orang indonesia juga sih lebih tepatnya ya nah nama guildnya juga adalah he ears jadi setidaknya kaze sekarang punya alasan buat main lagi seal online blood of destiny setelah beberapa waktu lalu kazea itu udah hampir nggak mau main lagi seal BOD ini ya gara-gara apa gara-gara alasan game masternya ketika kemarin Char ke Bennett terus dihack itu alasan gamenya agak sedikit ngaco dan kazea juga males juga ngurusinnya udah berapa kali banding memang sih pulang ID sama beberapa barangnya tapi nggak gitu juga caranya eh ya sudah lah intinya yang penting kazea sekarang bisa balik lagi main lagi seal BOD dan punya tujuan kenapa? karena anak-anak di dalam guild ini ternyata satu jalur pemikiran sama kaze terus ada beberapa orang yang hobinya sama yaitu sering bahasin tentang anime sama Jepangan udah tahu channel ini tuh isinya kayak gitu kan bahasin anime bahasin Jepangan ya udah otomatis ada alasan kazea untuk betah gitu di dalam guild ini eh nggak tadi botok-botok keren dari kemarin agak-gak sedikit enak penguruhkan ehem ehem mari kita lanjutkan ya jadi untuk pertama-tama kazea pengen lihat dulu ada update-an apa dan kebetulan hari ini tuh pas banget update-an baru setelah kemarin tuh ada hmmm event yang belpot itu saya maksudnya kemarin sempat-sempat beli belpot agak banyak beli TBS buat yang nightkeeper untuk naikin levelnya si gunner ke 271 cuman ehem karena gak sempat ponen lagi jadi belum sempat beli buat yang lain-lain setidaknya yaudahlah kita akan lihat dulu nih ini kita masuk ke ini ya kazea mau lihatin update-an apa sih yang baru di sini sekalian juga harus penasaran ada apa di sini gitu oke uuuu update paskal opoli yang baru kemarin juga terakhir kazea lihat kan yang kazea lihat terakhir itu yang ada FMAK nya itu udah berapa lama ya gak tau berarti absennya udah lumayan lama terus ada nih new ranking system ini apa ya coba kita cek new ranking system now you will be able to see who is the stronger in shield with our new ranking system nah ini mesti login ke ini gak sih kita coba login harus login ya ya langsung ke forum nya dulu deh kita cek masuk forum oh enggak now you will be able to see who is the stronger in ranking system with the system the top 100 player with the most power level power level oh yang ini ya yang ada power level 10.000 20.000 30.000 di pinggir ini ntar aku lihatin deh kita lihatin di seal nya ada kayaknya kita lihat ranking 1 nambah damage lagi nih oh terus ada on the icon locate and the screen terus reward nya ya usut dapet damage 30 magic 30 akurasi 50 event share 50 sampai 21 50 dapet lagi gini wah ini sih enak enak ini gak tau nih ini apakah per minggu atau per bulan atau gimana nah itu sistem drop presentasi nya jadi 15% mantap wah ini sih yang Sultan dia tambah Sultan dong iya waduh ngeri juga oke balik lagi ya 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 yang penting kasih tau dulu update-an terbarunya kayak begini ceritanya ya kita cek yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya nih pas kalau opoli update nya apa nih apakah abah kaca akan update lagi mulai judi lagi gitu hmm kita belum tau sobat kaca sekalian eh ini gak kenapa ya kok gak mau di klik ini saudara eh bentar lihat ngumpung inget disini grabbit grabbit nya apa ya grabbit kan harus login ya oke grabbit ooh grabbit nya ada flavor kan mandagora yang hybrid pas kalau ini 10 thumbwap nya 10 eh thumbwap nya 1 waow name changing tiket oke 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 yang penting kasih mau lihat yang raskal opoli tadi itu gini cuy tampilan barunya gini banget ya sil coba cek raskal opoli update hmm hmm oh my god hahaha 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 ada beberapa senjata yang kemarin sempat hilang dari ID nya kacil dan mungkin bisa diambil disini kalau dapat ya kalau dapat ya kalau dapat kita cek ke dalam gamenya kalau gitu kita pindah dulu ya oke selamat datang di gameplay dari shield online blade of destiny tadi kan dari webnya sekarang kita di shield online blade of destiny nya nyalain dulu ah ini lagu lagunya liat wuuh wow ada jika ya wuuh 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 dong akuariumnya ya nggak sempat foto ya udah nggak papa share dulu ya sini kita lihat kita lihat rascal Uli dapat apaan gitu ini nggak akan langsung jeder-jeder nggak ada ini cegel juga masih kurang banget ini banyak banget yang masih kaca beli lagi nih kemarin dapat itu apa namanya di dua belas dua set belum dipakai nah kayaknya nanti life bakal ngurusin yang begituan tuh Oke ada Lucky Dice Blue Patten Amerika Pagan Wing Oh Popstar Kitsune Hybrid ada juga nih terus nantaran Ornamen korupsul kostum Lucky Dice kostum nah fly return black apa albino nih tapi no black dragon over full Matthew Chris eh Winnie Caddy Bear fancy golden koruput so kostum Ranael ornael broken weapon juga ada ya lumayan deh apalagi Black Dragon Guardian BDG ini ada tutup tadi kalau nggak salah lihat ada celet ada Fenghuang dibawah AHW normal dong dibawah lumayan tuh Matic and Glove Imandragora ya kan together forever Oh itu pet juga Hai ini curiga di ujung nih eh channelnya dimana tadi Oh ini 1 2 3 4 5 6 7 ya kan butuh 7 dadu itu cuman 6 berarti harus harus ini dulu nih 4 dulu habis 4 baru 3 ya kan harap banget ya Oke kayaknya tidak ada lagi yang aneh di sini terus tadi kacau mau ngeliatin ini dengan power level-level tuh kalau nah ini nih 5.000 sekian 51.000 sekian Nah kalau misalnya itu buat ranking kayaknya masih beratus-ratus ribu ya kan mantap terus kacau mau ngeliatin apa lagi ya karena ini balik lagi main BOD gitu kan kita cek sebelah sini ada apaan aja ya rame juga ternyata bahan bahan-bahan G10 G12 lagi nyiapin pasti kacau bakal main lagi silbyod ini betah-betahin di sini nih 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 ada lagi ini in buat getok ke G10 terus G12 G12 tinggal dijadiin dan mari kita coba nah betapa Max Blue Post ya 500 yang bener maco banget orang gak ada kerjaan terus apalagi nih kayaknya udah semua deh nggak ada lagi ya udah teksnya apa ya berterima kasih banget buat guild dari silbyod ini yaitu guild karena udah mau nerima char kaze yang macam gembel gini ya ini serius loh ga enak loh kemarin WTW pertama kali masuk ke sana udah mau paling bontot nyusahin orang terus ketinggalan barang sana sini tetapi anak-anaknya pada support kaze sampai ayu bang gitu sampai bener-bener beres terus di WTW kemarin kan nambah ini nambah reputasi Rp70.000 jadi pembakannya Rp365.000-an udah mau naik dari veteran lagi nih WTW oke kalau gitu kayaknya untuk silbyod update sekarang dan baliknya kaze main BOD seenggaknya kaze ada tujuan gitu buat main BOD sekarang tinggal moodnya aja nih dibalikin lagi mudah-mudahan kaze jadi betah main silbyod lagi gitu dengan anak-anak yang pemikirannya sama ya kan ini itu aja yang pasti kaze bakal rajin live di silbyod juga nih mulai dari live BTW chest tower mungkin terus alka dan lain sebagainya lah yang pasti itu buat nyari cegel segel ya kan segelnya ini nanti kaze kumpulin buat jadiin anhornset ya dan kaze yakin itu anhornset tuh nggak bercanda itu segelnya juga kalau pecah ya ratusan juta itu segel apalagi katanya sekarang segel harganya mahal pula ya kan oke yang penting sekarang sudah kembali disini thank you buat guildheirs mohon kerjasamanya untuk ke depan dan selamanya ya sampai kita bener-bener dikasih yang namanya bosen main sil mungkin atau mungkin nanti nggak dikasih bosen sama sekali ya kan hehehehe mudah-mudahan janganlah kalau nanti kaze ada kesempatan live streaming terus mudah-mudahan anak-anak guildnya rame nimbrung gitu terus oh iya kaze jangan sampai lupa nih jadi guildheirs ini punya channel youtubenya juga nah buat sobat gajik yang main sil online terus nggak punya guild silahkan mampir dulu ke channelnya hairs sil bod ini linknya ada di bawah kolom deskripsi terus cek kita sering update banget di gwh sering ikutan udah gitu rajin waterway ada set stowar juga dan satu hari itu bener-bener seperti 24 jam non stop kita buat dungeonan ya kan jadi kalian yang baru main di sil bod ini bisa langsung kontak ke apa nya ya instagramnya mungkin bisa nanti linknya kasih taruh di bawah deh semuanya nanti buat tanya-tanya ya kan terus bisa juga komentar di youtubenya hirs sil bod ya jadi nanti kesana tinggal tanyain aja kalau mau join persyaratannya seperti apa lengkap dan kalau misalnya udah join kita bisa sama-sama main bareng sama kaze disini ya kan kaze sih cuman sebagian dari anggota guild aja disini ya gak gak lebih gitu yang berkepentingannya kayak ketuanya dan lain sebagainya kaze bukan cuman disini ini sebagai apa ya rasa terima kasihnya kaze karena kemarin tiba-tiba diajak untuk join ke dalam hirs ini dan kaze jadi punya rasa tanggung jawab juga buat kita promosiin guild ini supaya tambah rame dan orang-orang tambah betah di dalam guild ini gitu kayak intinya itu seperti itu aja dulu update-an sekarang juga lumayan yang pasti nanti kaze bakal siap-siap kalau ada segelnya kaze bakal beli ini rps nya kan kita bakal target play written albino ya terus kalau itu bisa dapat sebelahnya nih bracelet kita juga pengen dapet ya kan oke kita gitu dulu kita kirik konten ini ya kan ngobrolnya sini deh deket sama Putri Claire halo mbak nah oke kalau gitu kalau kalian punya pertanyaan seputar seal online silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar nanti kaze bakal bacain lagi komentar kalian satu satu persatu seperti kemarin dan doain aja channel ini terus perkembang dan kembali memberikan update-an tentang seal online ya dan kalian banyak banget yang update bang yuk buka lagi gece bang yuk main lagi monopoli kayak kemarin-kemarin oke kaze lagi mempersiapkan semuanya jadi kalau segelnya lengkap bisa beli rps lagi pakai segel kaze siapin semuanya oke jadi disini kaze sekaligus mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support ke channel ini mulai dari donasi buat bikin konten terus donasi sampai jadi webcam headset dan lain sebagainya terus juga sampai ngajakin ke dalam guild juga memang orangnya beda-beda sih yang masukin ke channel ini itu beda-beda ininya apa namanya supportnya itu beda-beda tapi semua itu dari anak-anak yang main di seal blade of destiny ini itu kaze udah gak bisa mengucapin satu-satu lagi mau apa aja ini yang mau diucapin saking banyaknya gitu kan yaudah segitu dulu akhir kata kaze mengucapkan Sampo Rasul Minasan dan kita akan bertemu lagi di bahasan TTS atau tell the story of seal online berikutnya dadah semuanya thank you udah mati terima kasih 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 terima kasih